Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Pemirsa dan kita akan membahas terkait dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat dan juga Cina dan dampaknya terhadap stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Sudah bergabung bersama kami di studio Ibu Dina Praptoraharja, Ahli Hubungan Internasional dari Sinergi Polisis. Selamat pagi Ibu Dina. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Ujang Komarudin, Pengamat Politik dari Universitas Alasar Indonesia. Selamat pagi. Dan juga melalui Zoom sudah bergabung Bapak Muhaddi Sugiono, Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhaddi. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Muhaddi mungkin kita pertama ingin menanyakan terkait dengan perspektif geopolitik bagaimana Anda melihat langkah diplomasi Indonesia yang cenderung menjaga hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat dan juga Cina. Apakah dampaknya ini terhadap keamanan kawasan Indo-Pasifik Pak? Ya ada dua hal yang saya bayangkan ya dengan kunjungan ini. Pertama, statement-statement dari Pak Prabowo yang ingin mengangkat kembali posisi dan reputasi Indonesia di dunia internasional dan ingin memainkan peran yang penting di dunia internasional. Tetapi pada saat yang sama kunjungan yang ditandai dengan pertama ke Beijing kemudian ke Amerika itu menandakan bahwa kita dihadapkan pada sebuah realitas yang memang sangat sulit bagi kita untuk bisa memainkan peran itu gitu. Tanpa melihat realitas bahwa di secara geopolitik, politik di dunia ini sedang didominasi oleh kompetisi antara dua kekuatan besar. Nah oleh karenanya saya tidak tahu apakah ini merupakan cara untuk memainkan peran yang lebih besar atau untuk memainkan peran yang aman bagi Indonesia untuk mendapat komitmen dari kedua belah pihak. Ya Pak, kalau melihat saat ini apakah juga ini menjadi... Ya Pak, tapi yang jelas bahwa kedua negara besar yang dituju itu adalah dua negara yang sangat penting bagi Indonesia dengan cara yang sangat berbeda. Cina secara ekonomi, Amerika untuk aspek-aspek yang lebih politik dan geopolitik. Tetapi juga ini menunjukkan betapa kita juga sangat tergantung pada situasi yang ditentukan oleh Dewa Kekuatan Besar itu. Ya Pak, kalau melihat kan Indonesia memang ini kebijakan luar gerinya kan politik bebas aktif begitu ya. Apakah Anda melihat sendiri bagaimana upaya dari Prabowo Subianto sebagai pemimpin atau Presiden RI ini tetap menjaga bagaimana memposisikan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam isu-isu global yang belakangan juga sering menjadi perbincangan hangat seperti kemerdekaan Palestina, stabilitas kawasan, perubahan iklim, bahkan isu-isu lainnya? Ya, saya kira dengan komitmen kita dalam politik yang bebas aktif ini, apa yang dilakukan ini merupakan satu kebutuhan dasar gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan komitmen bahwa kita tidak terutama memihak salah satu dari pihak-pihak yang berkompetisi atau bersaing di dalam politik global ini gitu. Terutama di lingkungan yang sangat strategis bagi kita yakni di kawasan Asia Pasifik ini yang Amerika melihatnya dengan perspektif Indo-Pasifik sementara Cina melihatnya dengan cara yang sangat berbeda gitu. Dan kita ingin tetap bermain dengan sistem yang dibangun oleh kedua belah pihak itu tanpa kemudian merugikan kepentingan nasional kita sendiri. Oleh karena saya membaca bahwa lawatan ke kedua negara besar ini betul-betul merupakan upaya untuk memastikan dan menunjukkan komitmen kita kepada kedua negara besar tersebut bahwa kita sebenarnya memiliki posisi yang netral di dalam persaingan di antara kedua kekuatan besar itu. Bagaimana peran Indonesia sendiri untuk menjembatani dari ketegangan antara China juga Amerika Serikat dalam isu-isu seperti Laut Cina Selatan, Pak Mujahid, Mohadi? Ya, saya kira pertama Indonesia bisa memainkan peran untuk memastikan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh China lebih akomodatif terhadap kepentingan negara-negara di kawasan. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling besar di Asia Tenggara dan menjadi pemimpin di Asia ini bisa memainkan peran yang besar di situ. Artinya setidak-tidaknya mendorong sikap yang lebih moderat kepada China, di pihak China untuk tidak terlalu agresif dan terlalu berkonflik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tetapi kalau dalam kaitannya dengan Amerika, saya kira saya tidak memiliki gambaran yang konkret bagaimana kita bisa mendorong dan memfasilitasi hubungan antara kedua negara itu. Baik Pak Mujahid, kita akan ke Bu Dina. Bu Dina, bagaimana Anda melihat arti pentingnya kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke China maupun Amerika Serikat, di mana mengingat ketegangan di Laut Cina Selatan, apakah pendekatan diplomasi yang dilakukan oleh Prabowo ini cukup efektif untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuatan yang netral? Oke, saya beri konteks dulu bahwa saya di sini posisinya lebih kritis ya, dan saya ingin menunjukkan bahwa walaupun kita cinta sekali dengan bangsa Indonesia, justru pada momen-momen seperti ini masih kurang dari 100 hari pemerintahan Prabowo akan sangat baik kalau ada orang yang benar-benar bisa menunjukkan pada beliau hal-hal yang masih perlu diimprove gitu ya, perlu diperbaiki. Misalnya, Laut Cina Selatan itu isu yang menurut saya sangat-sangat sensitif untuk kawasan kita. Ada konsep Indo-Pasifik dari Amerika Serikat, itu juga gara-gara China semakin agresif di Laut Cina Selatan. Tentu China tidak merasa itu satu hal yang agresif, dia hanya merasa itu wilayahnya dia, dan dia sangat defensif tentang wilayah yang menurut dia memang menjadi otoritas dia. Sementara di wilayah lain, di kawasan Asia Tenggara, bukan cuma Indonesia yang kita bawa di sini ya, kalau kita bicara Laut Cina Selatan, sebenarnya perjuangan kita ada bersama-sama dengan teman-teman di ASEAN. Nah, kemarin gesture yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo, itu Indonesia maju sendiri. Bahkan saya kurang melihat Pak Prabowo sebagai Indonesia, sebagai cerminan simbol bangsa kita. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kunjungan ke satu negara itu prinsipnya adalah bukti hubungan yang sangat dekat. Kita hanya mendatangi negara yang menurut kita sangat-sangat penting hari itu didatangi. Ada undangan, ya, tapi undangan itu sebenarnya nggak harus dipenuhi hari itu. Bisa bulan depan, bisa 10 tahun lagi. Tapi Prabowo Sibianto justru memilih untuk ke China dulu, baru ke Amerika Serikat. Baru ke Amerika Serikat. Dan momennya bebas aktif, itu kita harus sensitif. Bukan berarti gara-gara bebas aktif, kemudian satu didatangi yang satu berikutnya gitu. Itu nggak begitu dalam dunia diplomasi. Jadi, kalau kita bilang bebas aktif, esensinya itu adalah Indonesia harusnya lebih besar, sama besarnya, dengan negara-negara yang sedang berkompetisi. Kita punya posisi dan kita direspek, dihargai. Bahasa tubuh, kalimat-kalimat yang diucapkan, itu harus menunjukkan kita setara dengan negara-negara yang kita hadapi itu. Nah, itu yang saya mau garisbawahi, Pak Prabowo. Sebenarnya, dengan kita datang ke Tiongkok ya, ke China, terus kita tanda tangan join statement dengan kalimat yang menurut saya keliru. Ada satu kalimat di situ. Apa kalimatnya, Mbak? Di baris ke-9, di situ ada butir-butirnya ya, butir ke-9, dan saya bisa soroti beberapa butir yang lain ya, yang menurut saya memang awkward, aneh. Butir ke-9, di situ digatakan bahwa Indonesia dan China, kedua belah pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama joint development di wilayah yang disengketakan. Bahasanya di situ, on disputing, on areas of claims gitu ya, disputed claims. Nah, saya nggak pegang catatannya. Nah, itu artinya kita bicara wilayah mana sih? Indonesia dengan Tiongkok itu tidak pernah ada masalah sengketa wilayah. Berarti ada wilayah lain yang dimaksud. Tapi kalau kita bicara tentang wilayah negara lain, malah makin salah kita pengertiannya. Karena bukan teritur kita. Bukan wilayah kita, ngapain kita join statement dengan Tiongkok, hari pertama datang ke kunjungan sebagai presiden, dan langsung bikin join statement dengan Tiongkok. Lalu, poin yang ke-2, di dalam butir yang ke-5, di situ ada satu pernyataan yang menurut saya mengganjal sekali. Karena di situ, saya katakan bahwa kedua belah pihak, Tiongkok dan China, sepakat untuk mengedepankan head of state diplomacy. Nggak pernah dengar, saya, istilah head of state diplomacy. Diplomasi itu ada yang second track, ada yang first track, one and a half track. Jadi banyak pihak sebenarnya yang terlibat dalam diplomasi. Dan nggak bisa hanya dikecilkan, direduksi, kepala negara aja yuk kumpul berdua, ngobrol, dan itu kalau dibaca kalimat selanjutnya, itu Anda lebih terkejut. Karena di situ, arahan strategis itu sesuai dengan kepala negara. Sorry ya, kita bukan Tiongkok. Itu bahasa seakan-akan disodorkan oleh Tiongkok, kita nggak baca atau gimana ya. Kemudian yang ketiga, di poin kalau nggak salah 4 dan 5. Di situ, butir keempat dan kelima disebutkan hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok, sedemikian pentingnya disebutkan lah macam-macam kerjasama kita. Sehingga dalam kita approach global south, negara-negara berkembang lainnya, kita akan selalu kompak bersama, berjalan bersama. Saya bilang, realitanya Indonesia dengan Tiongkok dalam banyak isu, perdagangan, kemudian negosiasi soal komoditas, climate change. Kita tuh nggak eye to eye, nggak satu bagian. Nggak apple to apple? Iya. Jadi kalau kita bicara bebas aktif. Lebih menguntungkan mungkin China ya? Jadi Tiongkok yang bahagia dong. Tapi tentu Presiden Prabowo punya dasar tersendiri untuk melakukan joint statement itu. Apakah karena desakan butuh bantuan finansial mungkin atau seperti apa? Nah itu, emang ada satu bagian di bulir ke-7, di mana di situ Tiongkok menyebut. Dan saya menyesalkan kenapa juga nggak didetilkan lebih lanjut. Tiongkok menyebutkan di situ, dugaan saya itu Tiongkok yang masukin ya. Bahwa Tiongkok akan mendukung program-program prioritas Pak Prabowo. Makan gratis, suasem bada, energi, suasem bada, pangan. Dan program lain lah disebutkan di situ. Tapi ada kata lebih lanjut mendukung. Dan pada saat yang sama, Biden... Mendukung dalam bentuk apa tidak dijelaskan secara clear gitu ya? Dan abis itu dia kunjung ke Amerika kan? Yang ditemui siapa? Biden. Joe Biden. Joe Biden. Sesudah Joe Biden ketemu dengan beliau, abis itu serah terima Trump dengan Joe Biden. Berikutnya kan Presiden Trump. Presidennya Trump. Dan itu kan diskontinuitas politik luar negerinya. Biden beda sekali. Belum tentu kebijakan yang dipegang Biden dan juga Trump akan sejalan begitu ya? Belum tentu lagi, emang gak sejalan berbeda. Karena teman-teman Haris kemarin awalnya. Tapi mungkin belum ada kesempatan saja untuk bertemu dengan Donald Trump. Makanya buat saya kenapa harus ketemu Joe Biden sekarang gitu. Harus ketemu Amerika sekarang. Di kita kan narasinya bebas aktif tuh. Habis ketemu Cina terus ketemu sama Amerika. Padahal gak begitu rumusnya. Bebas aktif itu sebenarnya bukan kemudian habis ketemu yang satu ketemu yang satu lagi. Gak begitu lah. Jadi cukup banyak poin dari Mbak Dina ya. Nanti kita akan tangkapi bagaimana Kang Ujang dari sisi Anda. Tapi kita tahan dulu ya. Kita nanti akan kembali saat lagi tetap bersama kami. Di Abang Kampung Indonesia Pagi.